Intro Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Timur Tengah Utara resmi ajukan dokumen 30 bacaleg ke KPU setempat. Dokumen itu akan diverifikasi oleh KPU sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Partai Perindo Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan partai ke-9 yang datang mengajukan 30 nama bacalegnya ke kantor KPU untuk diverifikasi keabsahan dan kebenaran data sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap untuk bisa mengikuti pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Usai mengejukan nama bacaleg, Ketua Perindo Timur Tengah Utara mengatakan komposisi bacaleg yang diajukannya sudah memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dan didominasi oleh kaum milenial yang bersemangat dengan satu tujuan membangun TPU. Dengan komposisi yang saling mendukung, Ketua Perindo TPU menargetkan perolehan suara dalam pemilu legislatif nanti, diharapkan bisa berhasil merebut satu fraksi dari kondisi saat ini yang baru dua anggota DPRD. Perindo hadirkan 30 caleg sesuai dengan jumlah kursi di TPU, DPRD TPU, dan semuanya lengkap. Yang kedua, keterapunan perempuan juga lengkap, 30% dari setiap dati. Mendaftar di TPU, dan semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Dari 9 partai tersebut, semuanya masing-masing itu mengajukan 30 bakal calon per partai sesuai dengan jumlah kursi DPRD, Kabupaten TPU. Dengan adanya figur bacalek yang berkualitas ini, diharapkan para anggota DPRD dari Partai Perindo bisa saling berkoordinasi dalam membangun daerah Kabupaten TPU ke depan yang lebih baik lagi. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Ainus, Pelaporkan.